Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan pelajaran biologi kita pada hari ini Yaitu tentang organisasi kehidupan Ibu harap anak-anak tetap semangat untuk menyimak pelajaran ibu yang berikut Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang organisasi kehidupan Organisasi mungkin kamu sering mendengar Pada kehidupan ada juga suatu sistem organisasi Kita bahas mulai dari tingkatan yang terkecil yaitu ada sel Jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu Populasi, komunitas, ekosistem, bioma dan biospir Oke, yang pertama tingkatan yang terkecil dari organisasi kehidupan yaitu sel Sel merupakan penyusun terkecil dari makhluk hidup yang secara struktural dan fungsional Sel dibedakan menjadi sel prokarion dan eukarion Prokarion yaitu sel yang sederhana yang belum mempunyai membran inti Contohnya yaitu sel bakteri dan ganggang hijau biru Sedangkan sel eukarion yaitu sel yang sudah mempunyai membran inti Contoh pada sel eukarion yaitu sel hewan dan sel tumbuhan Contoh sel hewan yaitu ada sel otot, sel sarap, sel darah dan lain-lain Sel tumbuhan contohnya ada sel epidermis, sel parenkim, sel silem dan lain-lain Tingkatan yang kedua yaitu jaringan Jaringan itu adalah sekumpulan sel-sel yang memiliki fungsi dan struktur yang sama Pada hewan ada jaringan otot, jaringan darah dan ada jaringan sarap Sedang pada tumbuhan yaitu ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, pembulu angkut dan jaringan meristem Tingkatan yang berikut yaitu organ Organ merupakan kumpulan beberapa jaringan yang membentuk struktur dan fungsi tertentu Organ pada hewan contohnya jantung, mata, perut, ginjal dan lain-lain Sedangkan pada tumbuhan contoh organ itu akar, batang, daun, bunga, buah dan biji Sistem organ merupakan kumpulan organ yang memiliki fungsi khusus Contoh pada hewan ada sistem respirasi, ada sistem pencernaan, ada sistem reproduksi Sedang pada tumbuhan sistem organnya meliputi transportasi dan sistem transpirasi Tingkatan selanjutnya yaitu organisme atau individu Yaitu satuan yang kompleks sebagai hasil dari kumpulan sistem organ tadi Contoh seekor semut Seorang manusia, sebatang pohon mangga Selanjutnya yaitu populasi Populasi ini adalah sekumpulan individu yang sejenis Contohnya misalnya Lima ekor semut Lima batang pohon mangga Dan seterusnya Komunitas yaitu kumpulan dari populasi berbagai macam spesies Yang menempati suatu habitat tertentu Nah kita perhatikan contoh-contoh komunitas berikut Oke kita lanjutkan Selanjutnya yaitu ekosistem Ekosistem ini adalah kumpulan populasi atau komunitas Yang dilengkapi dengan interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik Contoh ekosistem kolam Ekosistem pantai Serta ekosistem sawah Selanjutnya ada yang lebih tinggi yaitu bioma Bioma merupakan kumpulan ekosistem Contoh bioma hutan hujan tropis Bioma hutan gugur Bioma taiga Serta bioma tundra Selanjutnya ada juga bioma gurun Nah Keseluruhan bioma tadi akan membentuk suatu biospir Biospir itu merupakan kumpulan keseluruhan bioma Contohnya yaitu bioma yang meliputi seluruh permukaan bumi Jadi biospir ini adalah seluruh bioma yang ada di permukaan bumi Oke demikian penjelasan ibu tentang organisasi kehidupan Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah ilmunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh